Di ruang kelas 1 di SD Negeri 3 Waleri Kendal ini, hanya satu siswa yang mengikuti pelajaran di hari kedua, tahun ajaran baru 2023-2024. Siswa kelas 1 di SD Negeri 3 Waleri ini memang satu orang, namun demikian siswa dan guru tetap semangat melaksanakan proses belajar-mengajar. Meski seorang diri, tidak ada teman dalam satu kelasnya, Fatahillah Muhammad Rizki tetap semangat belajar. Layaknya les private, guru memberikan pelajaran dengan maksimal mengingat hanya satu siswa yang diterima di sekolah ini. Kepala SD Negeri 3 Waleri Hari Sucipto mengatakan, untuk jumlah siswa keseluruhan di sekolah ini ada 32 anak. Pemimpinan dari lingkungan ya, karena banyak masyarakat yang sudah bisa memilih secara kolektif, selektif untuk memilih sekolah. Namun harapannya, karena ini berdekatan dengan SD 2 Waleri, SD 2 dan SD Waleri itu berdekatan, ada kondisi yang masyarakat yang selektif. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal Sulardi mengatakan, ada 28 sekolah pada tahun ajaran baru ini menerima siswa sedikit. Mengapa kok tidak di regrouping, mengapa tidak di itu? Karena gini, kalau itu kita regrouping, anak-anak yang ada di wilayah itu akan kesulitan aksesnya. Dan orang tua juga berat memilih sekolah mana yang mereka inginkan salah satunya itu. Nah ini bagian dari evaluasi kami, pemenang kami ke dalam untuk 28 sekolah yang kekurangan siswaannya tadi, agar mereka tahun depan itu bisa mencatat. Sebenarnya apa yang sudah kami lakukan tahun kemarin, berarti harus kita evaluasi, harus kita laksanakan, dan ada juga inovasi-inovasi baru agar tadi orang tua bisa yakin masuk di sekolah yang mereka tunjukkan. Pihak di SD 2 Kendal sendiri belum mewacanakan untuk melaksanakan penggabungan sekolah. Pasalnya jika dilakukan regrouping, khawatir akses anak-anak akan kesulitan. Namun demikian ini menjadi bagian dari evaluasi agar tahun depan jumlah siswa lebih banyak lagi.